Siapa yang gak tau dengan sirkuit MotoGP dari daratan Eropa yang satu ini? Walau bisa dibilang belum lemah pentas di ajang balap MotoGP, tetapi sirkuit sudah benar-benar menguji nyali para rider balap guys. Bahkan ada salah satu tikungannya yang bisa dijuluki sebagai tikungan angker seberapa ngeri tikungan tersebut dan sirkuit apa ya kira-kira guys? Yuk langsung saja kita bahas, sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Kali ini kita akan menuju daratan Eropa, tepatnya kita menuju sirkuit Red Bull Ring Austria. Mungkin buat beberapa rider MotoGP saat ini, sirkuit Red Bull Ring yang memiliki panjang sirkuit 4,3 km bisa dibilang masih cukup asing. Ini dikarenakan sirkuit tersebut baru kembali menyelenggarakan ajang balap Akbar MotoGP yang sebelumnya Austria tidak masuk dalam daftar penyelenggara MotoGP. Jadi, belum ada sejarah menarik MotoGP di sirkuit Red Bull Ring. Tetapi, jangan salah ya guys, walau dibilang masih baru, sirkuit tidak bisa dianggap enteng. Sirkuit Red Bull Ring Austria memiliki tikungan yang dikenal horror loh guys, yaitu tikungan 2 dan tikungan 3. Yang hampir saja pada ajang terakhir MotoGP Austria 2020, nyaris menghilangkan nyawa pembalap waktu kejadian itu Johan Zarko dan Franco Morbidelli. Mengalami insiden kecelakaan mengerikan di tikungan 2. Saat kedua rider melaju dalam kecepatan tinggi Johan Zarko, tiba-tiba mengubah line-nya ke arah tengah. Kemudian, ingin menutup ruang Franco Morbidelli untuk menyalipnya. Kemudian, kecelakaan mengerikan yang tak terhindarkan ketika Franco Morbidelli menghantam motor Johan Zarko dari belakang. Kedua rider MotoGP itu pun terpelanting dengan keras ke atas grevo. Tetapi, yang juga mengerikan, motor yang mengalami insiden tersebut terus melaju dan menyasar iringan pembalap di tikungan 3. Motor Zarko dan Morbidelli hampir saja menghantam Maverick, Vinales, dan Valentino Rossi. Setelah kejadian itu, pengelola langsung berbenah untuk seri selanjutnya. Dengan menambahkan dinding pembatas di luar tikungan 3. Jadi, jika terjadi crash di tikungan 2, pembalap akan terhenti di dinding pembatas dan tidak masuk ke track lagi seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.